Oke guys ketemu lagi dengan gue Iqvar dari Airlines Indonesia Ya ini langsung to the point aja ya Jadi ini berdasarkan pengalaman aja Gue pernah cerita di video-video sebelumnya Bahwa kendala dari beberapa tablet adalah kabel Kabel tuh gak terlalu tahan lama Bahkan ada umurnya Atau hilang malah Nah gue punya solusi sebenarnya untuk beberapa tablet Kabel non-original Yang bisa dipakai untuk grafik tablet Tapi yang kali ini gue review adalah One by Wacom yang masih pake micro USB ya Gue belum bicara type C Mungkin tablet-tablet jadul ya Biasanya punya kendala tablet-tablet jadul yang spare partnya udah gak ada Walaupun banyak sebenarnya dijual sih micro USB, USB, kabel data Cuman kabel data yang kali ini mau gue bahas dia punya kelebihan khusus Apa itu kelebihannya langsung aja Kita akan coba bahas Barangnya adalah Lempar buruan lama banget Nah Sejujurnya tuh gak taktis gitu loh Lama banget Atau kecantok Nah ini dia ya barangnya adalah Hippothoms Ya ini dia barangnya Nah ini dia barangnya Kelebihannya apa? Kita akan coba bahas ya Kita lihat dari packagingnya dulu juga Dilihat dari packagingnya juga ya Gue agak terlalu semangat dibahas ini Karena ini share pengalaman aja Ya udah Casingnya Packagingnya Hippo ya Hippo itu gak usah lokal ya Gak tau juga gue Hikmatin mana sih Hippo Oh desain by Hippo assembled in China Oh Cina juga tuh Gue kira lokal punya Gak jadilah Hippothoms Ya Nah kelebihannya dia ada Reversible USB cable Apa itu reversible USB cable? Nanti kita coba tau Cari tau oke 10.000 kali bending time Bending time itu apa sih? Colok cabut Colok cabut Ya 10.000 kali lebih colok cabut Ya Oke Kemudian support quick charging 3.0 ya Kita gak butuh charging Kita Kemudian mikro kabel 100 cm Panjang kabelnya ada 1 meter Kemudian data transfer Ini yang paling kita penting Buat data transfer Di sini tertulis Oh buset ya Tuhan Kecil amat tulisannya Maknum udah tua 480 mbps Ya Untuk kabel data Biasa 480 mbps itu standar Standar Kemampuan kabel data Ya Kemudian di belakangnya ada Speknya adalah Specification Data and charging Berarti dia bisa Transfer data Dan ngecharge Sebenernya buat handphone nih Nanti ternyata gue jelasin Ntar Oke Kemudian outputnya adalah 3A Max 3A itu apa sih maksudnya Itulah pokoknya Panjang 1 meter Feature quick Seperti tadi sudah kita bahas Materialnya TPA Oke Dia ada 2 warna Ada merah Dan Abu-abu Ya Gue belinya di Sini Tokonya Hariannya juga Amal-amal Cuma 60 ribuan 60 ribuan Oke Langsung kita buka Terus sebelah ini ada Hipotoms Hipotoms Ada gantungan talinya Kayaknya ini Tokotok handphone Digantung nih Banyak Langsung kita buka Kita buka Buat ngetes Ininya aja ASMR ASMR Orang keganggu ya Kayak gitu ya Maaf Maaf Alatnya pake apa sih Orang ke ASMR Kayaknya masih kasih tau Kita bikin ASMR Ini dia kabelnya Nah Yang pertama adalah Si USB-nya Micro USB Micro USB ini Bukan reversible Ini ya USB ya Dia cuma satu sisi Kelebihannya bagi gue Kenapa gue milih Ini Pertama adalah Dia Siapnya L Jadi Dia ketika dicolok Larinya ke atas Untuk yang Tangan kanan ya Kalau yang kedial Pasti kebalik Keras Keras Kemarin gak Keras Karena masih baru Ini agak keras Karena masih baru Bisa Ya memang agak keras Karena ini masih baru Kalau yang aslinya gue pake Kemarin udah Sudah Sudah celah Sudah celah 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 Sudah gitu tuh Tuh ya Ini bisa ke atas Padepnya ya Ah itu kan banyak Kabel yang kayak begitu Bentar dulu Bentar dulu Belum selesai nih gue ngomong Ya Belum selesai gue ngomong Jadi Nanti kita puterin ke belakang laptop Gue sedikit menjelasin Sebelumnya gue pake kabel Sama juga L-shape juga Dua-duanya Merknya apa gue lupa Gue belinya di Mr.Diway Ketemu gak? Sengaja pasan aku lagi Nyari alat tulis Ketemu Mr.Diway Kabel kayak gini Cuman yang gue ngasuk Dari kabel abu-abu ini adalah Begitu gue colok USB-nya madepnya ke bawah Bukan ke belakang laptop Nih kayak gini nih ya Tuh Ya kan Madepnya malah ke bawah Ini annoying banget Jadi si kabel tuh Mesti ke bawah dulu Baru muter ke Atas Gitu ya Nah Nah kelebihan ya Ini bisa dilihat Perbedaan dari dua kabel ini Perbedaan dari dua kabel ini Bentuk USB-nya beda Ya Si kabel abu-abu ini Bentuk USB-nya standar Seperti yang lain Satu sisi Nah Hippo ini bikin Hanya di tengah Artinya apa? Ini coba gue colokin Nah ketika dicolokin Kedalam laptop Tuh Dia bisa madep ke atas Nah sekarang gue cabut lagi Dia bisa madep ke bawah Karena perlu diingat Teman-teman gak semua laptop Colokan USB-nya ada di kiri Benar? Ada laptop yang colokan USB-nya di kanan Benar? Ya kan? Nah jadi teman-teman bisa colok Madep kemana pun yang teman-teman mau Bisa ke kiri atau ke kanan Itulah fungsi kelebihannya Yang tadi disebut dengan Reversible USB Itulah kenapa gue memilih kabel ini Sejak lama Ya Walaupun kabelnya jujur aja Kalau ngomong kabel Bagusan kabel yang abu-abu ini ya Jadi lebih kelihatan mahal Si Hippo ini kabelnya merah Biasa aja Cuman gue suka kelebihan dari Reversible USB-nya Nah jadi gitu guys ya Jadi kelebihan tadi itu ya Gue suka banget ya Bisa dicolok begini Atau begini Sedangkan kalau USB-nya biasa Gue cuma bisa satu sisi Gitu ya Itu dia kabel yang gue rekomendasin Buat temen-temen yang Tabletnya Rusak Eh tabletnya rusak Kabelnya rusak Atau hilang Ya Karena kalau pakai kabel Tabletnya biasa Keras banget Oh iya Satu lagi saran ya Kalau buat yang pakai tablet Ya Kalau emang keras Itu nyabutnya jangan di Karena ada tuh orang Kalau nyabut kabel Digoyeng-goyengin Mesti tarik Itu ini lu jebol Ya Kalau mau tarik Tarik paksa aja Memang keras Tapi mendingan tariknya lurus Gitu gak apa-apa Karena dia cuma menjalankan Fungsi kuncinya itu Kan ada nyantol sedikit tuh Nah kalau lu goyang-goyangin Ini nyadol Lama-lama Bisa malah Bisa kan ada Plat tipisnya ini di dalam Micro USB Itu bisa patah guys Cuma hati-hati Ini berlaku untuk semua Kabel colokan Kabel USB Flash disk Kabel 3,5 Jack 3,5 Mungkin colokan yang dicolok-colok Kalau keras dicabut Itu jangan diudak-udak begini Karena ada orang yang Duk-duk-duk Drak Lepas Gak Tarik aja paksa Ya Pastikan tapi dia tetap lurusnya Gitu gak akan rusak Ya Cuman memang gue pernah Nyabut kabel kayak begini caranya Colokan di rumah Secolokan-colokannya lepas semua Emang tukangnya yang belum on sih sebenarnya Ya Tapi kalau di gini-gini malah bahaya Malah Drak-drak-drak-drak-drak Malah yang lebih gampang rusak Oke Ya jadi itu aja tadi ya Sekedar saran dan info dari luar Ya jadi ini recommended banget ya Kabel ini buat temen-temen yang Kabel Wacom Bambu Atau One by Wacomnya Rusak Kalau gak salah Di topet Dia mereka jual yang type C Cuman gue belum ngetes Apakah dia revisible USB atau enggak Nanti coba kalian nge-nge-nge Gue tes gue beli Oke Oke itu sampai disitu dulu ya Pertemuan kita Mudah-mudahan bermanfaat ya Tips ringan kabel Perkabelan hari ini Ya jangan lupa komen di bawah Kalau temen-temen ada seri-seri merk Oh bang reversible USB bisa pakai brand ini Gue beli Gue akan tes Ya Kalau ini tapi ini gue udah pakai tahunan Jadi gue merekomendasi ini Ya tapi gak apa Sarannya di atas Saran baik-baik Dengan bahasa yang baik-baik Karena kita Bekerja kreatif juga Mesti punya etika yang baik Oke Jangan lupa Subscribe Dan jangan lupa juga Klik loncengnya Supaya gak ketinggalan Tips-tips belanja yang lain Atau tips-tips tutorial yang lain Ya banyak lagi yang bisa dikasih Sama iLinks Indonesia Sampai disini dulu pertemuan kita Goodbye